Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kepriman 176 Dahulunya Alun-alun kebumin Di kota Cirebon ini Adalah benteng Di jaman kolonial Belanda Nah karena benteng itu hancur Akibat melecaknya Di gedung Mesir Jadi akhirnya Benteng itu yang Waktu itu dibangun pada tahun 1835 Dan direhab kembali Pada tahun 1841 Dengan mendirikan Beberapa bangunan untuk Keresidenan Di daerah Alun-alun di Kebumin ini Nah ada salah satu peninggalan Yang masih tersisa saat ini Yaitu Bangunan seperti ini Dan sangat disayangkan sekali Ini kondisinya Sangat terbengkala Ikhlas Sahabat Kepriman 176 Malih kita Lihat ya Kondisi dalam Dan saya Melihat Bangunan ini Sangat prihatin sekali ya Melihatnya Atapnya sudah pada Hancur ya Yuk kita lihat Kondisinya Gedung Bundar Kebumin Gedung Bundar Kebumin Adalah Saksi bisu Sejarah Zaman kolonial Belanda Di kondisi dalamnya Seperti ini ya Sudah Tembok-temboknya juga Sudah Mulai Rapuh Berhuguran Ini sebenarnya Gedung bersejarah Yang perlu Dirawat Dan diperhatikan Sehingga Tidak Terbengkala Seperti ini Kondisinya Oke Kita akan Lihat ke atas Kondisinya Kita naik Oh ini Ini jenderanya Yang tadi Kita ada di dalam Kita langsung Menaiki Tangga Menuju Gedung Ini Kita lihat Kondisinya Yuk Nah Nah Ini kondisinya Seperti ini Ini adalah Di atas Ini sudah Banyak Sekali Ya Akar-akar Pohon Dan Kaca Juga Sudah Banyak Yang pecah Atasnya Juga Sudah Tidak Ada Lampu Lampu Lampunya Sudah Seperti ini Sangat Memprihatinkan Nah Ini tembok Temboknya Sudah 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 Pada pecah Ini harap Dari Pemerintah Kota Cirebon Melalui Dinas Pariwisata Agar Diperhatikannya Ini adalah Aset sejarah Yang perlu Diperhatikan Kita ke sana Nanti Baik Coba kita Turun Ini Jalan Ke Bumin Kita lihat Gedung Bundar Ke Bumin Gedung Bundar Ini Dibangun Sekitar Tahun 1920an Di atas Lahan Yang dahulu Disebut Kebon Praja Pada masa Pemerintahan Hindia Melanda Gedung ini Berfungsi Sebagai Post Jaga Pada Masa Kemerdekaan Komando Rayon Militer Korem Sunan Gunung Jati Ini Dulunya Dimanfaatkan Juga Oleh Komando Rayon Militer Ini Dibangun Itu Tahun 1920 Tetapi Di daerah Ini Dulunya Tahun 1835 Itu Adalah Benteng Dan Juga Zaman Keresidenan Itu Pada Tahun 1841 Itu Jaman Mungkin POC Ini gedungnya Sudah Begini Kondisinya Yang tadi Saya Jelaskan Sangat Memprihatinkan Terbengkala Tidak Diurus Demikian Sahabat Kelimani 76 Setelah Kita Melihat Gedung Bersejarah Ini Saya Sangat Prihatin Tentang Kondisinya Yang Kini Terbengkala Saya Akhiru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbengkala 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 Tentang Tentang Terbengkala K leaned ... ... ... K потому ...